Ya, saya mau coba Ya Ini sendiri Ini sendiri Mana boleh Mana deh Oke, halo semuanya Kali ini saya akan Melakukan perjalanan Lagi Kali ini saya akan melakukan Perjalanan yang sama ya Sekarang kalinya Dari Bali Ke Jogja Ini bis atau kendaraan Yang saya gunakan masih sama Yaitu Gunung Harta Nah, karena memang Untuk pilihan PO Yang lain Tidak begitu banyak Untuk yang tujuan dari Singaraja ke Jogja Jadi, kelebihan Dari PO Gunung Harta Disini Ada Satel Atau mobil Jemputan Baik dari Singaraja Ke Kilimanuk Maupun Dari Kilimanuk Ke Singaraja Nanti Nanti kita Disuruh Nunggu di Pomp Bensin Tapi ada Ruangan khusus Atau tempat khusus Nah, tapi Kekurangan dari Satel Dari Bis Gunung Harta ini Menurut saya Kendaraannya masih Kurang Bagus ya Jadi Untuk Kenyamanannya itu Masih kurang Terutama adalah Pada AC nya Tapi untuk Hari ini Masih Mendingan Dibandingkan Kendaraan yang Sebelumnya Ya, baru Pertama kali Menggunakan Yang warna Iju Seperti ini Biasanya Warna Merah Egreg Egreg Seperti itu Nah, ini Lumayan Katanya ada AC nya Tapi ya Begitulah Anget AC nya Ya, daripada Yang biasanya Itu Panas sekali Kalau Pengantaran pada Siang hari Selamat menikmati Nah, ini Kalau Ke kiri Ini ke Arah Denpasar Atau Karena kita Dari Singaraja Itu Merupakan Arah Dari Denpasar Nah, kita Menunggu Bis nya Di SPPU Sekitaran Gilimanuk Sebelum Penyeberangan Gilimanuk Nanti Kiri jalan Ada SPPU Kita Menunggu Bis yang Dari Arah Denpasar Di SPPU Tersebut Nanti Menunggunya Bisa 30 menit Bisa 1 jam Tergantung Situasi Oke Kita Sudah Sampai Di SPPU Kita Menunggu Bis dari Denpasar Tunggu Disini Nanti Turunnya Dimana Bu Alhamdulillah Ini Sudah Di Dalam Bis nya Betul Saya Dapat Digit Slipper Tapi Atas Saya Lihat Disini Lebih Nyaman Di Bawah Sepertinya Jadi Tidak Perlu Naik Ke Atas Untuk Toilet Ada Di Tengah Untuk Yang Tengah Kebelakang Itu Slipper Yang Tengah Kedepan Itu Seat Biasa Betul Disini Saya Bareng Bocil Cuma Berdua Makanya Saya Ambil Slipper Berapanya Jadi Lebih Nyaman Di Perjalanan Nah Ini Jam 2 46 WIB Sudah Naik Di Bis Masih Tempat Yang Sama Tadi Pemberhantian Sama Di Pada Ini Ada Ya Lumayan Lahan Percuban Yang Biasanya Disini Yang Saya Gunakan Adalah Yang Slipper Tapi Single Nah Meskipun Lumayan Cepis Seperti Ini Tapi Menurut Saya Dibandingkan Dengan Yang Seat Biasa Untuk Ajak Bocil Ini Lebih Nyaman Dan Tentu Saja Lebih Hemat Nah Untuk Naiknya Ini Kebetulan CA Dapat Yang Atas Lebih Enak Yang Bawah Enak Lagi Yang Double Seperti Ini Tapi Yaitu Ini Lebih Horus Ya Ongkos Ini Satu Seat Saja 550 Kalau Dua Ya Sekitar Satu Satu Terima disini ada cup holder untuk tempat minum kemudian juga untuk tempat snacknya kemudian disebelah kiri ada gorden yang bisa dibuka tutup kemudian pembatasnya sebelah kanan juga cuma gorden seperti ini jadi kalau bawa bocil atau bawa anak lebih hati-hati nah ini tempat duduknya kira-kira posisinya seperti ini nah untuk bagian kursi yang belakang-belakang kurang lebih seperti ini tapi saya lihat untuk yang paling nyaman memang di bagian depan karena posisi dari kursinya itu benar-benar datar ya tidak ada jendulannya di bagian tengah tengah kendaraan atau tengah base ini disediakan juga air panas dan juga disediakan kopi nah disini sudah ada cupnya juga jadi bagi yang suka kopi ini lumayan asik ya jadi sudah tidak perlu bawa kopi lagi nah bagian depan kurang lebih seperti ini dan ada toilet di bagian tengahnya gunakan toilet pada saat kendaraan berjalan ya jangan lupa nah untuk dalamnya kurang lebih seperti ini lumayan sempit nah gunakan toilet lebih enak pada saat di tol jadi tidak goyang-goyang nah ini untuk naik ya akan nanti seperti ini selamat menikmati ini lumayan cepat ya ini baru jam 3.32 WB sudah di tengah laut sudah nyeberang biasanya itu seringkali maghrib baru nyeberang ini setengah 4 sudah sampai tengah laut ya kurang lebih seperti ini kondisinya kalau bawa bocil ya ya lebih nyaman dibanding dibanding dengan yang kita pesan misal satu kursi yang biasa seperti ini ini jauh lebih nyaman masih bisa rebahan ya pintar-pintar saja mengatur barang bawaan nah ini biar gabusin saya kasih pinjam hp nah untuk posisi saya seperti ini sudah nyaman ya dibandingkan dengan kursi yang biasa bagian kiri ada penutup seperti ini jadi lumayan aman tapi untuk yang bagian tengah harus ditutup pakai kaki karena bawa bocil ya untuk snacknya tadi udah guni teh mesti kemudian disana ini disana gunung disini dulu kita buka isinya ini terima jam 4 mp4 ini kabar sudah berlaku di pulau jawa ini 4 19 11 kemudian sejak sampai di mani wangi selamat menikmati 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 semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati